Mengungkap fakta dibalik peristiwa Indahnya Pantai Karangsari Carita Ternyata menyimpan sejumlah persoalan yang tak kunjung terselesaikan Sejumlah pihak telah mengklaim sebagai ahli waris dari Yunus Bin Saripan Salah satunya Nur Siman warga Kampung Cibenda Desa Sukarame Kecamatan Gerita Telah menggandeng kantor hukum alam Raufim & Atsosiet Untuk melaporkan 7 oknum warga yang diduga memasukkan dokumen dan penyerebotan lahan pantai Karangsari Carita Terima kasih telah menonton Selamat siang pengecang kembali channel Bang Gomes berpagi menjumpai Anda di hari ini Desember 2023 Dan perlu kami informasikan hari ini Bang Gomes ada di Kampung Cibenda Desa Sukarame Kecamatan Gerita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Terima kasih telah menonton Karena Bang Gomes mendapatkan satu informasi terkait kasus sengketa lahan di Karangsari Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya ikuti terus langkah channel Bang Gomes berpagi Dalam penyelusuran jejak peristiwa kasus lahan pantai Karangsari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah alamat datang warung dari salah satu ahli waris, kita ketemu nih, Pak Nur Siman, Pak mohon izin ya. Terima kasih. Ini adalah polemik kasus Pantai Karangsari. Ini sangat menarik ya, dasar-dasar Pak Nur itu mengklaim sebagai alih waris pemilik lahan di Pantai Karangsari atas nama Yunus Bisaripan, itu dasarnya apa? Dasarnya saya, Pak Warisah. Dasarnya buku putusan pengadilan ini, nomor 038 PTA Baten. Oh, itu ya Pak ya. Nah, berarti dalam buku tersebut adalah merupakan dokumen resmi, yang memang berhubungannya rat dengan kepemilikan lahan, Pak. Betul, ini di sini semua COVID-19. Nah, terus gini, dengar juga Bapak, sudah melaporkan dalam kasus ini, itu tentang apanya yang dilaporkan, Pak? Tentang pemaksuannya. Pemaksuan. Jadi ada oknum-oknum yang dilaporkan. Ada berapa oknum, kira-kira? Ada tujuh. Tujuh oknum, dilaporkan oleh Bapak ke Polda Banten. Itu kapan, Pak? Hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023. Oh, berarti masih tahun ini, Pak ya? Betul. Nah, terus gini, Pak ya, Bapak kan, ya maaf ngomong, warga kampung lah, seorang petani, Pak ya? Betul. Kan tidak mudah menghadapi tentang kasus sekitar lahan apalagi Karangsari ini, sudah menjadi polemik lama, beberapa pihak pun mengklaim. Apakah Bapak menunjuk seorang lawyer, Pak? Betul sekali, saya menunjuk lawyer Alam Lopam, kantornya itu, kantornya Alam Lopam. Di mana itu, Pak, kantornya, Pak? Di Serang. Oh, di Serang, Pak ya? Ya, di Serang. Pak, nanti boleh Bang Kumis bisa komunikasi dengan lawyer Bapak? Boleh. Nomornya bisa, Pak? Nanti dikasih ke saya, Pak ya? Ya. Dan terus gini, satu lagi, Pak, ini yang lebih penting, karena ini kasus besar, Pak ya? Saya anggap untuk dipandai gelang. Apakah Bapak mengizinkan kalau tayangan wawancar dengan Bapak, dan yang berhubungannya kasus Karangsari ini ditayang di channel Youtube Bang Kumis bagi dan beberapa media, Pak? Mengizinkan sekali. Nah, pemerintah setelah Bang Kumis sedikit menggali informasi dari pemerintah yang mengaku ahli waris dari Yunus Pisaripan, pemilik dari pantai Karangsari, menyebutkan lawyer dan memberikan nomor lawyer tersebut. Apakah betul Bapak tadi sudah menunjuk lawyernya? Apakah betul Bapak sebagai lawyernya? Apakah betul Bapak? Oh, berarti Bapak sekarang bukan di Jakarta, tetapi lagi menuju ke Pandek Lang, Pak ya? Oke, Pak, nanti bisa share log, kita atur pertemuan untuk hari ini agar informasi yang khusus nih, soal kasus ini, Pak ya? Terima kasih telah menonton! Wah, ketemu juga nih, pemerintah di Pandek Lang Bagaimana perjalanan? Bagaimana jalan Pandek Lang? Pancar? Bagaimana jalan Pandek Lang? Agus-agus? Bagus, jalan-agus 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 Biar lebih nyantai, Pak ya? Sambil menikmati panorama Pandek Saripan yang indah nih Kan asik tuh? Kita pengen ngobrol-ngobrol panjang lepas Tentang siang, kenapa lagi ada pilihan? Nah, pemerintah, sore ini sambil menikmati dan menanti sunset di Pantai Sarita Kebetulan ini rekanan baru Bang Bumis nih Dari Jakarta jauh-jauh Mereka ini adalah para lawyer, Pak ya? Karena kebetulan tadi juga kan komunikasi Nah, jadi gini Pak langsung saja nih ya Kebetulan Bapak ke arah sini Karena saya juga habis mewawancarai Yang mengaku adalah Kayaknya Bapak tuh Pak, bisa diperkenalkan dulu, Pak? Nih, satu-satu dulu, Pak Sehari-hari saya dipanggil dengan nama Doni Dan kemudian rekan saya dipanggil sehari-hari dengan Pak Regang Yang satu lagi Dan Pak Andrea Nah, berarti ini adalah satu kantor kuasa hukumnya Apa namanya, Pak? Kami memiliki nama kantor Ini menarik Ternyata di samping bangku ini Memang kantornya sudah ada di beberapa daerah di Indonesia Seperti yang tadi tersebut Langsung aja Pak ya Karena tadi menanya kewakilan Bapak Pak, selalu jawabnya, kami sudah menyerahkan ke kuasa hukum tentang kasus, maksudnya kasus saja ya, itu persengketaan lahan Tante Karangsari, Pak. Pak, bisa diceritakan bagaimana sih awal-awal Bapak, kan orang jauh nih, sampai dikunduk sebagai kuasa hukum itu loh. Oke, bahwa pada dasarnya Pak Yunus, kami berangkat dari Haji Nurani, artinya ini salah nantikan ke perkara yang layak dan tidak layak kami terima. Bahwa pada dasarnya, dari kronologi bersiwa, dari petunjuk-petunjuk yang kami boleh, oke, dari klien yang kami sampaikan kepada hukum, artinya kami dengan beberapa kola tim. Ketentraman Kedamaian bagi alih waris dan nantikan kekuasaan. yang mempergunakan lahan tersebut, sangat penting rasanya untuk ada keseluruhan dari para pihak nantikan, maupun juga alih waris, maupun pihak lain, dan juga hukum untuk menjaga hal-hal ini, agar ke depannya tidak ada dampak umum yang akan menjadi penyebar luas, atau menjadi asli luas bagi perbuatan-perbuatan baru di depannya. Saya potong dulu nih, karena tapi menarik, bicara Kolda Banten, dan bahwa kalian Bapak juga mengatakan bahwa ini sudah dilaporkan kat sini. Bisa? Dibilangkan. Berkaitan dengan Kolda Banten, Alhamdulillah, kita memberikan aposiasi kepada Bapak Kolda Banten bersama Jajaran, bahwa tiga bulan yang lalu, sekitar bulan September, kami dari Kolda Banten bersama Jajaran, dan kami dari Kolda Banten bersama Jajaran, melakukan analisa dan perubatan sebut, dan merujuk perubatan kepada kumas atau pernengungan bukun, yang akan disampaikan kepada Kolda Banten, dan Alhamdulillah, dari kumas kami untuk di tindak lanjuti, dan pada akhirnya ada ikan tindak bulan, jadi memperopulsi, yang akan dilakukan hari ini yang kemarin. Ada pun di dalam perlindungan bukun, kami sudah melakukan upaya-upaya seperti kumas, dengan menyerahkan kumula, di samping itu juga kami menyampaikan kepada infeksi pemerintah yang terkait, seperti atasnya dari Kolda Banten, itu kumas, termasuk dari pengadilan negeri Penebang sampai ke Kolda Banten, termasuk jasa jasaan, sampai juga ke jasa agung. Alhamdulillah ada komunikasi yang diberikan kepada kami, dari Pidu Mabes Kori, untuk berkurinasi dengan pihak Kolda Banten, berkait dengan apa yang kami lakukan, dan kemudian hasil dari koordinasi kami ini, dilakukan lagi kepada Pidu Mabes Kori. Itu untuk minang, sedikit konologis bucoh kejadian yang terakhir, adalah dunia yang dilaporkan. Nah, gini, tadi bicara lapor-melapor, berarti kan ada yang dilaporkan. Harus jelas dong, apa sih sebenarnya yang menjadi laporan Bapak? Oke, jadi sebagai apapun negara, kami rasa hal yang tepat, ini yang dilakukan oleh Pak Pak Kusuman, berkait dengan laporan polisi yang dia lakukan. Satu dasar politiknya adalah Ketika Ketika Ketika, berdasarkan alas hak Bupi Ketika Pendidikan Jaksa di atas bidang tanah, dan menurut kami beropo, versil 137, Desa Sukarame, Ketika Ketika Kabupaten Pendidikan, bahwa pada dasarnya, disitu, seluruh kepala desa, baik asal desa Sukarnegara, maupun desa sekarang yang sudah ditekarkan menjadi desa Sukarame, itu menyatakan tanah yang terletak di blot rowu masyarakat keadaan tersebut adalah hidup umus di Sereba, yang sampai saat ini belum ada di belakang tanah atau di belakang tanah, atau di belakang tanah, atau di belakang tanah oleh kepala desa sepanjang mereka mengetahui dan pengakuan keterangan tersebut mulai dari desa kepala desa yang bernama Sukarna kemudian kepala desa Masur berlanjut ke cari Haji Mutar berlanjut lagi kepada kepala desa Ento Supriyadi dan sebutin Zainal Sabun dengan kepala desa sekarang ini tidak menyatakan itu adalah dan alih warisnya adalah Pertanyaannya saya ulang lagi Pak sekarang yang melaporkan adalah alih waris nama Nur Sima yang dilaporkan dan akan dugaan pelanggaran hukumnya apa sih yang tidak mungkin Bapak melaporkan tanpa ada pelanggaran dugaan pelanggaran hukumnya jadi berkaitan Tepat Tunis sebenarnya kami ada ada bagi tugas ya dengan Bapak Nero Al-Hukumnya dia yang lebih lancar menunjukkan menjadi dia yang lebih pas menunjukkan untuk disempat ini kita berikan kepada beliau untuk menunjukkan atau menjelaskan dari penelitian persiwatan sehingga nanti menjadi aturan juga Pak silakan tadi kita kurangin lagi pertanyaannya jangan tergulang bicara lapor-melapor berarti kan ada yang dirugikan atau minimalnya ada dugaan melanggar hukum Bapak lah sebagai pihak yang dirugikan maka Bapak melapor apa sih yang dilaporkan dan siapa gitu ada pun yang akan dilaporkan ada lain ada pun yang akan dilaporkan kainan pasti penyerobotan terlahan dibanding kemudian keterangan-keterangan palsu yang dibuat pada bahan transaksi jual-beli jadi tanah ini kami mendapatkan informasi itu sudah dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari Bupi Serif Haripan nah atas tasok itu dan telah terjadi yang kami anggap terjadi perbuatan hukum jual-beli sehingga tasok itu kami melaporkan ke Polda atas tasok penggunaan surat palsu ataupun keterangan palsu nah seperti itu kira-kira nah terus sampai saat ini ketemu nih sore ini kan dengan Bang Kumus karena memang Bang Kumus juga hanya terlalu banyak untuk mencintangkan tentang peristiwa demi peristiwa Pantai Karagari apa perjalanan Kasus sendiri sudah sejauh mana nih sampai hari ini masih laporan polisi jadi kalau untuk tindak lagi sebelumnya maka kami menyerahkan itu pada pihak polisi semua bukti yang kami miliki termasuk dengan bukti-bukti seluruh tanah yang ada di Karangsari khususnya atas nama Kudus terlibat kami memiliki semua bukti kuat sehingga tidak bisa dibatahkan lagi dengan bukti-bukti itu nah terus gini ada berapa sih orang ini kan kasus ini tidak mungkin sendiri satu orang itu betul karena ini kita tahu lah warga Paniklang bagaimana peliknya polemik bahkan Bang Kus pernah ngomong terlalu ekstrim bahwa kasus ini seolah-olah maket formalin maket pengawet yang tidak ada cairnya gitu loh nah mudah-mudahan ini ada petunjuk baru dan menjadikan referensi semua pihak nih agar hukum diletakkan di memang benar-benar itulah kebenaran yang sesungguhnya Pak ya jadi saat ini yang kami laporkan itu orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris kuris bin Saripan baik dia yang menerima kuasa maupun si pembeli itu juga termasuk kami laporkan nah klaim dari klaim Bapak berapa luas kasih Pak yang diklaim itu luas yang diklaim 10.950 berarti seluruhnya itu belum ada pernah transaksi dari pihak belum pernah ada transaksi jual-jual terkait dengan persoalan nah Pak ini ini mohon maaf ya apakah pernah Bapak sendiri melihat tayangan-tayangan channel Bang Kurnik selalu memberikan informasi tentang peristiwa demi peristiwa karakter ya Pak sudah Pak ada ya ada bagaimana tanggapan Bapak nah saya sangat objektif sekali dan berkesan dia tidak memihak informasinya akurat dan mana bagus lah pokoknya yang membagikan keterangan tersebut mampu dan bisa gak untuk membagikan keterangan berarti bergabung untuk kita tadi ada tambahan dari Bapak yang katanya mungkin bisa terima kasih jadi karena tadi Pak Anwar Siregar sudah laku ini mengatakan bahwa kita laporan kita ini kan bahwa Pak Anwar menitipkan bahwa laporan kita itu baru-baru pertama atau satu gitu kan untuk menambahkan bahwa terkait laporan yang kita laporkan di Kepalda Banten itu selain dari kemahusensi baik itu baik itu membuat curat ataupun menggunakan curat palsu ada juga laporan kita itu terkait penerobotan tanah nah jadi kan ada beberapa pihak yang mengatung aku sebagai ahli waris muslimi Sireban tempatnya itu lahan parkir lahan parkir wisata pantai karang-karung nah ada pihak lain yang mengatung aku sebagai ahli waris lalu kemudian yang mengatung aku ini kan membuat kuasa untuk peralihan hak atas tanah tersebut kan begitu berdasarkan surat kuasa tersebut juga yang si penerima kuasa ini telah mengayangkan hak atas tanah tersebut nah pihak-pihak itulah yang kalau tidak salah ada sekitar tujuh orang yang telah laporan nah mungkin hanya segitu dulu tambahnya bang pengen latar belakang laporan ini ada beberapa sebab salah satu yaitu hasil dari rumah kita yang disimpulkan oleh berlilik kodawan bahwa terkait dengan rumah yang telah kita sudah selayaknya kali waris menciman ini untuk membuat namorokresi dan yang kedua kami dari tim kuasa dan ketenuh hukum alam lebih mengajukan untuk catatan hukum yang dialami oleh kami kepada gini besar pakar hukum bidana yaitu di Universitas Atalas Padang, Sumpah, Barat yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Pak Yudani S.H. beliau disitu sudah memberikan catatan hukum dan sudah memberikan kami sebagai PH dan yaitu catatan hukum untuk laporan pulisi dengan upaya-upaya yang kami lakukan berkait dengan pernologi hukum antara satu dengan yang lainnya alhamdulillah laporan kami ini sudah diterima oleh pihak kodawan dan setelah ini dengan hasil yang laporan sudah diposes oleh kodawan dengan kedepannya ini kami meminta kepada bukti yang olahra kami untuk setepatnya menangani kasus ini agar tidak terlalu darut mengguna untuk kepentingan selain kami dan tidak melalaikan dengan aturan yang berlaku tapi pada dasarnya pada saat yang masih dilakukan kami sangat memberikan apresiasi kepada kodawan kenapa ya artinya yang kemarin itu masih kasus ini berjalan dengan tanah abu-abu pada saat sekarang ini sudah mulai nampak terangnya 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 di dalam waktu dekat ini yang dahulu-dahulu bangkumis dan sudah liput kami yakin akan serbukalah terang-terangnya mungkin saya itu dulu tambahnya dengan waktu terjalan nanti kita saling berkomunikasi bagaimanapun perkembangan kasus ini kami akan mengguna ciptakan media baik global masyarakat artinya ayo sama-sama kita kawal ini kasus jadi guna kita dengan masyarakat dan terkhususnya Aluwaris diharapkan kami ini pada abad bumis dan bergerak abad Indonesia nah seperti tadi abang kita bincang-bincang santai di saat sore sebenarnya bicaranya pemandangannya idah banget karena sebentar lagi ini akan sunset dan suara ombak seperti Anda dengarkan mungkin agak terganggu perbincangan kita dengan karena ini di pantai dan yang kami diperjuangkan oleh bapak-bapak ini adalah merupakan tanah pantai juga yang menjadi ikon Kabupaten Pandegang dan sering viral di channel Bangku Sempagi dan kali ini Bangku Sempagi akan kembali membuka tabir satu peristiwa tentang kasus di Pantai Karang Sari Dari Bilik Siar Studio Channel Bangku Mis Berbagi Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandegang Banten dan sekitarnya yang diperjuangkan oleh